Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerbang menuju kepada keyakinan akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim sebagai al-mahdi adalah hadith sohih hadith sohih mengenai mimpi bahwa di akhir jaman kata bagina Rasulullah SAW itu tidak ada lagi wahyu tidak ada lagi nabi namun Allah SWT memberikan pesan melalui mimpi-mimpi itu kabar gembiranya itu melalui mimpi-mimpi nah itu merupakan satu hadith yang menjadi gerbang pintu gerbangnya masuk ke mimpi-mimpinya Muhammad Qasim sebagai al-mahdi begitu karena begini hadith itu kan sumbernya dari Rasulullah SAW hadith itu Al-Quran sumbernya dari Allah SWT begitu nah kalau mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini memang benar berarti-artinya dia langsung mendapatkan informasi dari Allah SWT dan Rasulullah SAW berarti itu sangat sohih sekali sangat betul-betul kebenarannya terlihat begitu iya kan dan ternyata terbukti bahwa banyak mimpi-mimpinya yang sudah terjadi dan juga dia mimpi dari usia 5 tahun sampai sekarang ya tidak terjadi apa-apa apabila memang dia berbohong tentu Allah SWT akan mengajabnya begitu itu udah keterangannya seperti itu dan yang terpenting juga yang patut disampaikan kepada orang yang bertanya adalah bahwa Islam itu sudah sempurna jadi Allah SWT telah menyempurnakan agama yaitu Islam yaitu ada Rasul yang terakhir itu bagi nama Muhammad Rasulullah SAW nah mimpi-mimpi yang merupakan satu informasi atau satu kabar gembira dari Allah SWT dan Rasulullah SAW pada Muhammad Qasim itu tidak ada ajaran baru tidak ada sesuatu yang baru tetapi mengingatkan kita memotivasi kita bagaimana akan kita bersama-sama bersatu untuk membangun Islam sebagaimana Islam pada waktu 1400 tahun yang lalu yang dipimpin oleh bagian Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh